Usai meresmikan 4 desa wisata di 2021, tahun ini Bupati-Pati Haryanto meresmikan 12 desa wisata di Kabupaten Pati. Usai meresmikan 4 desa wisata di 2021, tahun ini Bupati-Pati Haryanto meresmikan 12 desa wisata di Kabupaten Pati. Sebanyak 12 desa tersebut diharap mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati, baik bagi warga desa setempat maupun pemekap Pati. Ia mengaku merintis desa wisata bukanlah suatu hal yang mudah, pasalnya perlu ada sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Salah satunya, akses jalan menuju lokasi desa tersebut. Perlu diketahui, 12 desa wisata tersebut dibagi dalam 2 kategori, yakni kategori berkembang dan kategori rintisan. Haryanto pun mengapresiasi kerja keras warga desa Gulang Pongge yang telah menyiapkan acara dengan baik dan meriah. Di lokasi yang sama, Kepala Dinpora Parka Kabupaten Pati Rekso Suhartono menyampaikan, peresmian tersebut dalam rangka memberi peluang kepada desa supaya mampu bersaing membangun dunia kepariwisataan di Bumi Minatani. Pada momen tersebut, tampak Bupati bersama jajaran Forkopimda menyempatkan berkunjung ke stand-stand desa wisata yang tersedia. Sebagai penutup acara, pihaknya menyerahkan sertifikat desa wisata ke 12 kepala desa. Sertifikat tersebut sebagai penanda bahwa desa-desa potensial itu telah resmi menjadi desa wisata. Perlu diinformasikan, pada tahun lalu pemkapati telah meresmikan 4 desa sebagai desa wisata, yaitu desa Talonkayen, desa Cerahi Gunung Ungal, desa Bageng Gembong, dan desa Tunggul Sari Tayu. Terima kasih telah menonton!